Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi di channel Green Amarta Jogja Terima kasih telah menonton Setiap dulu agar saya selalu semangat membuat konten-konten tentang tanaman Dan kepada teman-teman yang selalu setia menonton channel ini Saya doakan selalu diberikan kesehatan dan juga riski yang lapar Teman-teman, kali ini kita bisa ketemu lagi ya Di Green Amarta Jogja Kali ini saya mau membahas tentang Membentukkan perbatangan pada pohon anggur ya Nah, teman-teman sebelum kita bahas Teman-teman bisa lihat dulu hasil dari saya menanam Pertama kali di halaman saya yang sempit ini Jadi ini penampakannya si buah-buahnya ya Kemarin Kemarin itu kan Saya Bikin channel Menanam dari awal sampai Bisa berbuah Kemarin yang sebelah sana Masih pada hijau-hijau Sekarang sudah mulai Merah Nah, ini yang sudah merah banget Besok saya mau panen Kali ini saya mau Bahas tentang percabangan Tapi nanti Sebelum ke materinya Kita lihat dulu bagaimana Sistem Percabangan yang saya Pakai di Lahan yang sempit ini Oke, langsung aja ya teman-teman Let's go Oke teman-teman Kita Lihat lebih jauh lagi ya Jadi modelnya seperti ini Teman-teman Untuk Saya menanam anggur Sangat Simple dan sederhana Dan bisa ditiru oleh teman-teman Yang misalnya punya lahan yang sempit Seperti ini Nah, jadi bisa menggunakan Atau memanfaatkan tembok samping Beda Beda ceritanya Kalau misalnya Di tempat ini Sudah ada rumahnya Mungkin Saya akan menggunakan Lahan depan Nah Tapi Lahan samping ini Karena belum dimanfaatkan oleh Pemilik Tanah ini Jadi Bagus Untuk Saya menanam anggur Karena Pertimbangannya adalah Cahaya matahari yang Full ya Dari Pagi sampai sore Jadi ini sore ya Saya bikin konten ini Dan teman-teman Perlu diingat juga Ini Cuma Sekedar Skala hobi Skala Dimana Kita Mau Punya Tanaman Anggur Di rumah kita sendiri Jadi Bukan untuk Skala produksi ya Oke Nah Teman-teman Kita Lihat Dan Fokus Lagi Dimana Kita Kembali Ke materi Yaitu Pembentukan Perbatangan Dan Percabangan Pada Pohon Anggur Saya ini Ini Yang disebut Dengan Single Gordon Teman-teman Anggur Misalnya Saya salah Pengucapan Atau Salah Penyampaian Tolong di komen ya Teman-teman Karena saya Akui Saya masih Pemula Teman-teman Pemula Dimana Saya baru Bisa Menanam Anggur Dan Usia Anggur Saya Sudah 9 bulan Sudah Bisa Berbuah Dan Baru Punya Pertama Pohon Anggur Ada Tiga Batang Utama Yang Kita Harus Perhatikan Pertama Disini Yang disebut Dengan Batang Utama Atau Disebut Dengan Batang Primer Lalu Kita Sampingkan Ini Akan Menjadi Batang Sekunder Dan Percabangan Keatas Atau Batang Yang Keatas Ini Yang Menjadikan Batang Tersier Jadi Ada Beberapa Istilah-istilah Saya Menggunakan Istilah Tersebut Nah Berapa Tingginya Kalau Saya Karena Pemula Jadi Berapa Tinggi Ideal Untuk Si Batang Primer Ini Pembetulan Batang Primer Kalau Saya Menyusahkan Tempat Aja Karena Saya Ini Sekala Hobi Sekala Rumahan Dimana Yang Ingin Punya Pohon Anggur Di Pekarangan Atau Halaman Seperti Saya Oke Nah Disini Saya Tanam Saya Panjangkan Sesuai Dengan Keinginan Saya Ini Ada Tingginya Satu Meteran Satu Meter Setengah Atau Satu Meter Tujuh Puluh Kalau Ini Tidak Salah Satu Meter 70 Tanam Dan Berkembang Tumbuh Sampai Sini Sampai Yang Kita Ingin Kan Baru Kita Belokan Nah Tujuannya Untuk Menjadi Batang Sekunder Ya Batang Sekundernya Batang Sekunder Disini Kita Belokan Nah Disini Sudah Ada Potongan Ya Bekas Potongan Seperti Ini Ya Teman Teman Nah Jarak Antara Potongan Pertama Ini Dan Belokannya Itu Adalah 30 cm 30 cm Saya Potong Pertama 30 cm Berikutnya Saya Akan Potong Lagi 30 cm Berikutnya Setelah Panjang Pasti Ini Akan Tumbuh Potong Potong Lagi 30 cm Berikutnya Sampai Sana Potong Lagi Dan Sampai Panjang Yang Diinginkan Panjang Yang Diinginkan Tujuannya Apa Tujuannya Adalah Untuk Membentuk Batang Tresier Ya Jadi Setelah Ada Pemotongan Atau Pemangkasan Disini Jadi Nanti Potongnya Jangan Langsung Ada Pucuk Potong Misalnya Gini Nah Kayak Gini Pas Pucuk Kayak Gini Susah Potong Potong Pucuk Disini Potong Langsung Enggak Teman Teman Enggak Langsung Gitu Enggak Langsung Potong Gitu Ya Teman Teman Tunggu Ini Sebagai Ilustrasi Aja Tunggu Batang Batangnya Melebihi 30 cm Dulu Sampai Dia Berwarna Agak Coklat Atau Tegak Kuning Atau Daun Kelima Paham Tidak Jadi Gini Ini Panjangin Dulu Panjangin Dulu Sampai Sini Nah Disini Pasti Masih Hijau Masih Hijau Daun Kelima 1 2 3 4 5 Baru Potong Trak Nah Kayak Gitu Potong Agar Ada Timbal Balik Nutrisi Dan Akan Menumbuhkan Tunas Tunas Baru Nah Disini Nanti Akan Tumbuh Tunas Tunas Baru Setiap Ruasnya Bisa Tunas Bat Atau Tunas Air Nah Tunas Bat Atau Tunas Air Nah Disini Saya Menumbuhkan Tunas Tunas Air Tunas Air Tumbuh Panjangkan Saya Pilihara Tunas Air Lagi Tumbuh Saya Pilihara Pihara Pihara Saya Rawat Potong Disini Nanti Akan Juga Bisa Kemungkinan Akan Tumbuh Tunas Bat Atau Tunas Air Dan Disini Kebetulan Ada Tunas Bat Dan Tunas Air Nah Yang Ini Tunas Air Yang Ini Tunas Bat Kebetulan Karena Apa Disebut Tunas Bat Karena Dia Pecah Si Tunas Ini Dari Kayak Apa Ya Benjolan Bat Itu Pecah Dan Jadikan Batang Dan Ini Tunas Air Saya Gunakan Untuk Rasiar Berikutnya Seperti Itu Teman Teman Nah Setelah Itu Nah Setelah Itu Paham Teman Teman Ini Kan Pasti Tumbuh Tunas Tunas Air Akhirnya Pilih Teman Teman Yang Sekiranya Tunas Bagus Gitu Tunas Bagus Baik Nah Nanti Dia Panjangan Keatas Ya Teman Teman Biarkan Dia Keatas Sepanjang 30 cm Juga Nanti Potong Lagi Nah Tekniknya Jangan Langsung Pas Pucuk Potong Pas Pucuk Kayak Gini Potong Gak Gitu Jadi Panjangkan Dulu Panjangkan Dulu Baru Nanti Setelah Berapa Panjang Lebih Dari 30 Atau Pas 30 Cent Ini Potong Disini Tek Kayak Gitu Ya Jadi Ini Juga Nih Bekas Pemotongan 30 Cent Pertama 30 Cent Pertama Kita Potong Nah Contoh Yang Inilah Yang Kelihatan Ini Juga Potong Potong Nanti Dia Akan Tumbuh Tunas Lagi Jadi Kemungkinannya Ada Tunas Bat Juga Tunas Air Yang Tumbuh Panjangkan Lagi Sampai Sana Ini Panjang Maksimal Yang Kedua Nah Disini Kita Tandai Biarkan Dia Panjang Dulu Baru Kita Potong Lagi Potong Lagi Gunanya Apa Jadi Pertama Fungsinya Juga Bisa Membesarkan Si Batang Si Batang Tessier Kedua Untuk Bisa Kita Ratakan Pada Tunas Tunas Yang Lainnya Seperti Disini Ya Tunas Tunas Lainnya Bisa Kita Rata Kayak Gitu Ketiganya Hal Seperti Itu Bisa Memicu Pertumbuhan Pembuahan Atau Pembentukan Buah Ya Karena Apa Bisa Memicu Si Matabat Itu Pecah Kalau Teman-teman Mau Cepat Cepat Tanaman Tanaman Anggurnya Berbuah Nah Kalau Misalnya Ada yang Enggak Setuju Dengan Saya Silahkan Teman-teman Bisa Komentar Kita Saling Diskusi Saya Senang Dapat Ilmu Baru Dari Teman-teman Yang Ahli Anggur Jadi Saya Pemula Ya Teman-teman Saya Pemula Saya Mencoba Dengan Teknik Itu Nah Apakah Betul Akan Membesar Si Batangnya Betul Teman-teman Dilihat Batang Sebelah Sini Akan Lebih Besar Daripada Batang Yang Di Bawah nya Karena Setiap Pemotongan Ini Akan Menyetop Nutrisi Dan Memicu Batang Yang Kokoh Lagi Dan Dia Akan Menghasilkan Batang Yang Lebih Besar Dan Seterusnya Ini Kan Besar Bawah Batang Ini Lebih Besar Daripada Batang Yang Ini Batang Bawah Dan Kalau Dibandingkan Juga Batang Ini Dengan Yang Ini Lebih Besar Batang Yang Atas Nah Seperti Itu Teman-teman Nah Seperti Ini Lihat Disini Juga Bagian Sini Ini Potong 30 cm Kita Tumbuhkan Tunas-tunas Amen Menjadikan Tresier Sama Tresier Tresier Potongan Tertama Kita Ratakan Yang Sebelah Sini Biarkan Rata Sama Nanti Tumbuh Lagi Nah Ini Baru Bertumbuhan Yang Kedua Nanti sampai sana nanti potong lagi Seperti itu Walaupun Di awal-awal Akan lebih cepat Di batang kersier Yang dekat dengan Primer ya Karena apa? Karena nutrisi kan jatuh dulu Atau datang dulu Ke bagian-bagian Batang-batang sekunder yang awal Seperti ini Jadi pasti akan datang keterlambatan Di bagian depan Tapi tidak apa-apa Karena tujuannya adalah Sampai mana kita memanjangkan Sampai mana kita memanjangkan Berapa panjang yang kita inginkan Seperti itu teman-teman Dan saya kan sudah Stop di sana Dan akhirnya di sini Nutrisi terbagi Seperti itu Jadi setelah pembentukan Batang Tresier ini Setelah pemotongan pertama Di 30 cm pertama Teman-teman pasti akan Bermunculan si Tunas-tunas baru Di sini Misalnya Tunas-tunas baru Di sini Itu Di Ambil aja ya Di potrek gitu Di potrek Atau diambil si tunas-tunasnya Coba kita cari Ada nggak di sini Tunas Air yang Muncul Yang tidak sesuai dengan Rencana atau program saya Nggak ada ya teman-teman Nah ini contohnya ini Ya Tunas ini ya buang Nah gitu aja Biar mulus Nggak ada gangguan Nutrisi tidak terbagi banyak Ke mana-mana Fokus dari batang ini Untuk lurus ke atas Seperti itu Jadi Teman-teman juga Rajin Untuk Melihat Tunas-tunas air yang Bukan menjadi program kita Ambil aja Gitu ya teman-teman Mudah kan Mudah-mudahan teman-teman Bisa memahami ya Apa yang saya sampaikan Itu aja teman-teman Yang bisa saya Bagi Mudah-mudahan Apa yang saya jelaskan Bisa Menginspirasi Dan juga Memberikan manfaat Oke teman-teman Terima kasih Sudah menyaksikan Channel Green Amata See you next time And bye-bye